Terima kasih atas penjelasan Ali. Kemudian, sebagai salah satu anggota tim pembahas KUHP dan tim sosialisasi KUHP, bagaimana rumusan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam KUHP yang baru saja disakan, meski KUHP nasional tersebut baru akan berlaku tiga tahun kemudian. Tolong jelaskan, Saudara Ali. Baik. Sebelum menjawab pertanyaan dari penasihat hukum, rumus dari pasal 51 itu mengatakan tidak dipidana. Niat strafbar atas suatu faith atau perbuatannya. Nah, tapi kalau kita cermati lebih lanjut, sambil mungkin mohon izin apakah bisa ditampilkan, mohon izin majelis, apakah bisa ditampilkan rumusannya. Jadi perbuatan ini sebenarnya adalah perbuatan pidana. Maka dari itu, dalam pasal 51, mohon izin majelis, apakah saya boleh menyerahkan juga? Ijin mengulangi majelis. Jadi, dalam pasal 51, ayat 1 ini, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum. Berarti sebenarnya ada suatu perbuatan melawan hukum di sana. Tapi memang rumusan awalnya adalah faith atau perbuatan. Nah, tapi dalam KUHP yang baru saja disakan, meskipun daya lakunya itu 3 tahun kemudian, tapi sekiranya ada nilai-nilai hukum yang mungkin bisa kita gali di sini. Dalam pasal 32 KUHP baru, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi, KUHP baru secara ekspresif verbis, menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, karena adanya suatu perintah jabatan, maka dia tidak dipidana. Nah, lebih seperti itu. Nah, jadi ada penegasan dari KUHP bahwa perbuatan atau faith yang dimaksud dalam perintah jabatan atau amtelag bevel ini adalah perbuatan yang dilarang atau bisa dikatakan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum atau wederatelag hate. Demikian, majelis. Mohon izin majelis diteruskan rekam saya. Baik, terima kasih Saudara Alih. Melanjutkan tadi Saudara Alih telah menyebutkan soal perintah jabatan ya. Saya ingin lanjutkan pertanyaannya. Apa saja yang menjadi unsur-unsur utama dari perintah jabatan tersebut. Dan perkembangan tafsir mengenai yang dimaksud soal penguasa yang berwenang dalam keputusan pengadilan di Indonesia khususnya. Baik, terima kasih penasihat hukum. Jadi, penegasan mengenai bahwa perbuatan ini dimaksud adalah perbuatan yang dilarang, mohon izin majelis, sekaligus sebenarnya mengakhiri perdebatan diantara para pengamat hukum, apakah perbuatan yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang itu sebenarnya merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak. Nah, tadi kalau ditanyakan apa saja unsurnya, maka kalau kita merujuk pada perkembangan jurisprudensi, putusan-putusan pengadilan mulai dari tahun 1950 sampai 1970, maka sebenarnya titik tekan dari jurisprudensi ini adalah yang pertama subjek dari pemberi perintah tersebut. Artinya, bicara tentang subjek pemberi perintah tersebut, atau pejabat yang berwenang atau penguasa yang berwenang, yang dalam bahasa aslinya dikatakan sebagai bevode ghezak, itu berarti dia memang memiliki otoritas. Dan titik tekan yang kedua dari jurisprudensi tersebut adalah isi perintah tersebut. Ada perintah jabatan yang diberikan oleh orang yang memang memiliki otoritas untuk memberikan perintah tersebut. Nah, dalam perkembangannya majelis, meskipun tidak ada kaitannya langsung dengan pasal 51 KUHP, ada beberapa putusan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat, dalam kurun waktu 2004 sampai 2007. Ada tafsir dari Mahkamah Agung, atau rasio desiden dia sebagai pertimbangan hukumnya, itu yang menafsirkan sebenarnya siapa yang dimaksud dengan penguasa yang berwenang, atau pejabat yang berwenang tadi gitu ya. Nah, jadi menurut Mahkamah Agung, itu yang pertama adalah ada hubungan secara de facto dan de jure dari perintah yang diberikan disebut. Dan kemudian, titik tekan yang kedua adalah, ada pengendalian efektif. yang lahir dari hubungan hirarkis kepemimpinan, atau chain of command, yang biasanya bisa dijumpai dalam dunia kemiliteran, atau juga dunia kepolisian. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, Ali. Nyambung dari pertanyaan tadi soal perintah jabatan, parameter apa yang dapat digunakan untuk menilai dan menguji bahwa pelaksanaan suatu perintah jabatan tersebut memang benar-benar dapat membebaskan si penerima perintah dari petanggung jawaban pidana? Mohon izin Pak Jelis, memang benar secara objektif perlu saya sampaikan, tidak semua perintah jabatan itu bisa membebaskan si penerima perintah ini dari pertanggung jawaban pidana-nya. Tetapi paling tidak ada dua asas yang bisa kita gunakan secara objektif, atau menjadi parameter untuk menguji keabsahan dari perintah jabatan atau Amdlach Bevel tersebut. Yang pertama adalah, asas proporsionalitas. Proporsionalitas ini adalah berbicara mengenai bagaimana keadaan, bagaimana cara, bagaimana alat, sarana dan prasana yang digunakan pada saat memberikan perintah dan pada saat perintah jabatan tersebut dilaksanakan. Dan yang kedua, terdapat asas subsidiaritas. Tadi saya sudah katakan bahwa ketika seorang menerima perintah jabatan dari seorang yang memiliki otoritas, sesungguhnya penerima perintah ini menghadapi konflik, konflik antara dua kewajiban hukum. Di satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu perbuatan pidana, tapi di satu sisi dia harus ada ketaatan yang menaksanakan atau mentaati perintah tersebut. Nah ketika diperhadapkan pada dua kewajiban ini, maka asas subsidiaritas akan menguji mana yang sebenarnya harus lebih dipilih oleh si penerima perintah. Dan pada umumnya, dari historical pembentukan pasal ini, umumnya orang akan lebih menaati perintah jabatan ketimbang menghindari kemungkinan dirinya dapat dipidana. Demikian. Apabila seseorang penerima suatu perintah jabatan dari penguasa atau pejabat berunang untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, misalnya tindak pidana pembunuhan, apakah iya si penerima perintah dapat berlindung dan dengan menggunakan alasan adanya perintah jabatan. Sebagaimana dimaksud pasal 51 S1 KWP yang saudara alih-alih? Iya. Jadi sebenarnya pembentuk undang-undang ketika mormuskan perbuatan yang dilaksanakan karena perintah jabatan sama sekali tidak membatasi perbuatan pidana apa saja yang diatur dalam pasal 51 ini. Karena ini memang adalah ketentuan yang bersifat umum ini. Pasal 51 ini. Jadi memang pada prinsipnya hakikatnya orang itu tidak boleh membunuh. Orang itu tidak boleh merusak barang milik orang lain atau tidak boleh mengambil milik orang lain. Tetapi karena perintah tersebut elemen dari perbuatan melawan hukum itu dihapuskan. Nah mengapa demikian? karena memang ketika perintah jabatan ini diberikan ada hubungan hukum publik yang terjalin diantara pemberi dan pertanyaan perintah atau public rhetoric for holding. Meskipun dalam perkembangannya bukan lagi hanya perintah melainkan juga instruksi dan hubungan antara yang diberi dan diberi perintah itu tidak harus berstatus pegawai negeri. Yang penting ada otoritas publik dari seorang penguasa atau pejabat yang berwenang tersebut. Baik, lanjutkan sama rekan saya yang boleh. Ya, ahli izin melanjutkan. Ini saya melanjutkan mengenai perintah jabatan. Bagaimana pandangan ahli mengenai kaitan antara pelaksanaan dari perintah jabatan dengan penyertaan atau deleming dalam konteks hukum pidana? Baik, berbicara mengenai kaitan antara perintah jabatan dan penyertaan sebagaimana dalam pasal 55 KUHP maka sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda tapi bisa memiliki keterkaitan. Nah, kalau kita lihat dalam perintah jabatan itu berarti ada orang yang memerintah dan ada orang yang diperintah. Terkadang lebih seperti itu ya. Dan kalau bicara tentang penyertaan maka ada empat kapasitas pelaku ya. Kalau bicara penyertaan berarti itu juga berbicara mengenai dapat diperluasnya pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku. Makanya pasal 55 itu mengatakan dipidana sebagai pelaku ya. Yang pertama adalah dalam kapasitas orang itu yang melakukan diri sendiri. Dia mewujudkan anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Itulah yang disebut dengan player. Yang kedua ada don player. Don player itu adalah orang yang menyuruh lakukan. Di sini setidaknya ada orang yang menyuruh atau manus domina dan ada orang yang disuruh manus ministra. Umumnya orang yang disuruh ini tidak dapat dipertanggung jawabkan karena dia itu hanya dianggap sebagai alat dari yang disuruh. Yang ketiga adalah mida plegan artinya orang itu turut bersama-sama mewujudkan suatu delik baik dia memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur diantara para pelakunya. Dan yang terakhir adalah with looking atau with looker orangnya. With looker ini adalah sebenarnya bahasa yang lebih tepat dan kebetulan juga diakomodasi dalam KOHP baru ini bukan sekedar membujuk atau menganjurkan tapi menggerakkan. Jadi terjemahan dari with looker itu menggerakkan karena dianggap mampu untuk menggambarkan semua gerakan-gerakan tadi bagaimana upaya menggerakkan orang lain untuk melakukan soal.